Dinas Pariwisata Kota Denpasar menggelar pelatihan peningkatan inovasi dan higienitas sajian kuliner di destinasi pariwisata di Sanur. Pelatihan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang kuliner dan mengetahui kesiapan berbagai kalangan yang bergerak di bidang kuliner dalam menyambut akan dibukanya destinasi pariwisata Bali. Ketua Panitia Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di destinasi Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kementerian serta kalangan yang berada di destinasi pariwisata serta beberapa asosiasi menggelar pelatihan yang bertujuan meningkatkan SDM pariwisata, menyiapkan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pengetahuan dan keterampilan di bidang kuliner sebagai inovasi higienitas sajian kuliner yang ada di destinasi. Agar peserta memahami dan mengetahui pentingnya higienitas sajian kuliner serta mengetahui makanan yang dibuat nasional dan internasional. Peserta mengetahui prinsip demokrasi dalam kuliner serta mendapatkan pengalaman. Penjabat Sekda Kota Denpasar Imadetoyo mengatakan pelatihan ini merupakan persiapan dalam rangka akan dibukanya destinasi pariwisata, sehingga sajian kuliner mendapat perhatian karena berpengaruh pada pariwisata itu sendiri, terutama saat situasi pandemi COVID-19. Dengan pelatihan ini kepariwisataan di Bali khususnya Kota Denpasar betul-betul sudah siap. Jadi acara pada pagi hari ini adalah kesiapan-kesiapan kita di dalam rangka nanti akan membuka destinasi pariwisata kita. Jadi sajian-sajian terutama makanan ini harus betul-betul mendapatkan perhatian. Jadi jangan sampai nanti ketika dibuka pariwisata, sajian-sajian terutama makanan ini akan berpengaruh kepada pariwisata kita. Terutama situasi di pandemi COVID-19 ini. Jadi jangan sampai begitu dibuka pariwisata karena kita tidak siap untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan kepariwisataan, apalagi dengan penyajian makanan, ini akan berdampak juga kepada pariwisata kita yang akan berkunjung khususnya di Kota Denpasar. Jadi saya terima kasih sekali melalui Kementerian Pariwisata, melalui Dinas Pariwisata Kota Denpasar bisa melaksanakan seperti ini sehingga keperiwisataan kita betul-betul ketika dibuka ini betul-betul sudah siap untuk kita laksanakan. Materi pelatihan disampaikan oleh beberapa narasumber dari Indonesia Saip Asosiasi BPD Bali, yakni Nilo Gede Sri Sajuni yang menyampaikan tentang ekosistem kuliner Indonesia. Selanjutnya dari narasumber Eko Sulistio yang membahas tentang pengemasan produk pangan, pemasaran kuliner maupun terkait segmentasi, targeting dan positioning.